Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan Dimanapun Anda berada Informasi yang cukup mengejutkan Keimat, Musabas Ya, baru-baru ini ya Di acaranya Kedatangan orang-orang yang mungkin Kontra seperti itu Hingga melarang Beliau-beliau ini ya Untuk berbicara Kalau tidak salah, saya dengar Soal nasab Dan mungkin ada juga yang lain Ya, ini menarik ya Informasi dari Musabas Buntet Ini sangat menyayangkan Seperti itu ya Ini sangat menyayangkan Mungkin tidak usah panjang lebar ya Kita lihat bagaimana videonya Dan di akhir video nanti Kita akan respon Kita akan memberikan tanggapannya Walaupun halnya sedikit Nah, mungkin seperti itu Oke, biar tidak panjang lebar Seperti biasa sebelum kita putarkan videonya Kita intro terlebih dahulu Iya Barusan Saya dapat khabar Dari seseorang Bahwasannya di acara ini Tidak boleh membahas nasab Dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengah Saya sangat menyayangkan Dengan adanya mentalitas kapolres Semacam itu yang sangat penakut Tidak berani membela negaranya Seharusnya Panjenengah Yang punya seragam Yang sudah dibentuk oleh Pemerintah untuk membela negara Seharusnya Panjenengah ini Yang garda terdepan Untuk melindungi rakyat Indonesia Bisa untuk membela negara Maka saya sangat menyayangkan Dan mohon maaf Mohon maaf Tolong sampaikan salam Sampaikan salam saya kepada Bapak Borwes Saya hormati larangan Anda Tapi mohon maaf Rakyat sudah menuntut saya Untuk melakukan itu semua Jadi kemudian Kemudian Mohon maaf Bukan berarti saya Menyindir Atau supaya saya benci Bukan Tapi yang namanya Polri Dan militer Ini adalah Bukan dibentuk Untuk melindungi Bangsa dan negara Kenapa Anda Terlalu kecut Menghadapi Ba'alwi Saya mau jawab Alasan Anda apa Kenapa Anda Yang disebut Polri Yang disebut militer Bersagam loreng Ternyata Anda Kecut Menghadapi Ba'alwi Alasan Anda apa Copot loreng Anda Copot seragam Anda Kalau Anda memang Sudah tiba bisa Membentengi negara Ini negara Sangat berbahaya Saudara Adanya Ba'alwi Mencaci Maki Kiai Anda Diam Wahai Polri Sampai kemarin itu Gus Yusuf Digoblok Goblok Tidak ada tindakan Dari Polri Tidak ada yang Melarang itu Tapi kita yang Mau mencerahkan Bangsanya Memberikan petunjuk Kepada bangsanya Supaya bangsa ini Merbeka dari Perbudakan Supaya bangsa ini Matanya melek Karena ada Sistematis Penyergapan Bangsa ini Tanpa terasa Karena kita sudah Disuntik Mati Suri Oleh klan tertentu Yang berasal Dari luar Indonesia Tapi Anda Melarangnya Alasan Anda Apa Anda ini Jadi jenderal Jadi jenderal Pengecut Masuk Kalah Merong Santri Sampai ini Gila Bermudan Gila Bermudan Sekarang Saya tanya Mau Kepada Tanya Kepada Sampian Saya Apakah Saya Akan Menuruti Apa yang Dilarang Oleh Oleh Orang Orang Yang Kecut Pengecut Membela Bangsanya Atau Kita Teruskan Bicara Membela Bangsa Kita Tidak Untuk Perang Kita Tidak Untuk Membenci Tetapi Ini Bangsa Sudah Diinjak Injak Ini Negara Sudah Diinjak Injak Dan Ini Bukan Hock Ini Bukan Fitnah Kalau Mereka Mengatakan Menfitnah Itu Adalah Kelicikan Mereka Ini Bukan Mengadu Domba Tapi Dalam Rangka Menyelamatkan Bangsa Dan Rakyat Kalau Mereka Mengatakan Mengadu Domba Itu Diantara Kelicikan Mereka Menghadapi Peribumi Tidak Boleh Seperti Itu Saudara Ini Subhanallah Bangsa Ini Sudah Dibiarkan Terlalu Lama Saya Kadang Kadang Anda Dongol Juga Ada Beberapa Oknum Polri Denta N.I Yang Rela Menjadi Budak Dan Jombos Ba'am Bagaimana Anda Bisa Membela Negara Kalau Anda Mentalitas Seperti Itu Betul 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 Makanya Tolong Jangan Larang Rakyat Membela Negaranya Jangan Larang Rakyat Untuk Membicarakan Sejarahnya Jangan Larang Larang Para Ulama Para Rakyai Untuk Mencerahkan Menyelamatkan Rakyat Dan Bangsanya Tolong Jangan Dilarang Karena Ini Kewajiban Daripada Para Saudara-saudara Sekalian Subhanallah Saya itu Saudara-saudara Sekalian Mohon maaf Kalau saya Dengan Keimat Dutin Al-Bantani Bicara Masalah Nasabnya Ba'alwi Ini Mohon maaf Jangan Diframing Bahwa saya Dengan Keimat Itu Benci Kepada Ba'alwi Saya Tidak Punya Benci Kepada Ba'alwi Saya Tidak Punya Musuh Kepada Ba'alwi Tidak Karena Saya Adalah Mentalitas Nah Dutul Ulama Tidak Pernah Diajari Benci Sama Ulama Jangan Suka Dibalik Balik Anda Dan Anda Jadi Kepolisian Jadi TNI Jangan Pengecut Membela Bangsa Itu Harus Tegas Harus Tegas Jangan Pelencang Melencang Seperti Itu Ini Bangsa Perlu Pencerahan Ini Rakyat Perlu Penyelamatan Ini Sejarah Lagi Perlu Dibuka Jangan Dibodohi Terus Anda Rela Bangsa Ini Bodoh Akan Sejarah Bangsa Ini Didoktrin Dengan Hal-hal Yang Tidak Benar Mereka Dibiarkan Mendoktrin Mereka Dibiarkan Menaburi Racun Di Siap Pocok Rakyat Indonesia Tetapi Ketika Ada Ulama Kayi Yang Mencerahkan Menyelamatkan Rakyat Anda Larang Mentalitas Apa Anda Itu Turun Anda Dari Pol Jangan Sangka Anda Itu Punya Seragam Kemudian Kita Juga Tidak Berani Menghadapi Anda Anda Dengan Kita Punya Beda Pangkat Yang Namanya Badan Sama Kita Darah Juga Sama Mengalir Merah Kalau Anda Merasa General Kalau Anda Merasa Jadi Kapoling Tapi Anda Takut Untuk Membela Negara Turun Anda Dari Pol Turun Dari Teng Mungkin Amatan Mungkin Amatan Mohon Maaf Saudara Ini Masalah Bangsa Bukan Hock Ini Masalah Sudah Bahaya Ada Penyerbakan Sistematis Yang Dikelalukan Oleh Klan Ba'alwi Untuk Menguasai Indonesia Ini Bukan Hock Datanya Ril Ada Dan Rakyat Harus Tahu Dan Rakyat Harus Bergerak Dan Rakyat Harus Membela Bangsanya Dan Rakyat Harus Melek Semua Rakyat Harus Bangun Semua Karena Ini Bangsa Bangsa Kita Negara Negara Kita Sejarah Leluhur Kita Yang Dibangun Dengan Darah Yang Dibangun Dengan Nyawa Tidak Mungkin Dipecundangi Oleh Orang Orang Yang Tidak Benar Betul 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 Masya Allah Lihat Akidah Daripada Rakyat Indonesia Itu Sudah Didoktrin Dengan Hal-hal Yang Tidak Benar Akidah Yang Ditanamkan Oleh Ulama Ulama Yang Ditanamkan Oleh Ulama Ulama NU Yang Ditanamkan Oleh Wali Somo Semenjak Dulu Sejak Abad Ke 13 Sampai Abad Ke 19 Ditanamkan Dengan Bersuksas Memorbankan Darah Mengorbankan Segalanya Dihancurkan Oleh Klan Ba'ali Dengan Ratun Ratun Yang Tidak Benar Akidah Banyak Yang Hancur Anda Sebagai Kiai Jangan Diam Kadang Kadang Oh Kiai Jawa Timur Ambivalent Ba'ali Bara Wani Bisa Rosa Jadi Kiai Meneh Bantesan Bocok Bara Wani Bara Bara Wani Biasanya 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 Gak Waneh Itu Bara Jerepoh Bara Jelur Tidak Ini Hancur Bagaimana Mungkin Tidak Hancur Kalian Buka Kitabnya Secara Nyata Saya Dengan Keiman Saya Dengan Keiman Dan Yang Sadar Akan Itu Semua Dibuka Manuskrip Dibuka Datanya Dan Kitab Kitab Dan Anda Sekarang Sudah Tahu Semua Diterapkan Di Indonesia Menghancurkan Akhidat Bagaimana Saudara Saudara Sekalian Ada Seorang Doktrin Oknum Habib Saya Bicara Oknum Habib Artinya Bukan Habib Semuanya Jadi Ente Habib Yang Benar Enggak Usah Tersinggung Kalau Ente Tersinggung Berarti Ente Sama Sama Enggak Benar Gimana Saudara Saudara Sekalian Di Ini adalah Pengrusakan Akhidat Yang Segera Harus Diberesi Dan Ini Dari Kan Baalwi Ini Dari Baalwi Saya Harus Mengatakan Dari Baalwi Kenapa Nyatanya Dari Baalwi Baalwi Bohong Dan Rakyat Harus Tahu Dan Kalian Harus Melayu Betul Betul Berarti Terus 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 Rusak Ini Angkidah Rosak Saudara Masya Allah Ada Katanya Seorang Habib Yang Bisa Mengatur Takdir Allah Ada Katanya Seorang Habib Yang Bisa Mengatur Malekat Al-Imam Abu Amdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Di dalam kitab Sahihul Bukhari Meriwayatkan Kanjir Nabi Pada Waktu Di akhirat Nantiku Kanjir Nabi Mengatakan Nanti Di akhirat Itu Malekat Malek Berkata Sama Saya Ya Rasulullah Itu Ada Umat Satu Orang Ada Di Neraka Rasulullah Menangis Kaget Kata Rasulullah Mengatakan Ya Malek Tolong Keluarkan Umat Saya Dari Neraka Tolong Keluarkan Umat Saya Dari Neraka Rasulullah Sampai Menangis Minta Sama Imam Malek Supaya Imam Malek Mengeluarkan Umat Rasulullah Dari Api Neraka Apa Jawabnya Imam Malek Kata Imam Malek Ya Rasulullah Kalau Itu Perintahnya Panjenengan Mohon Maaf Masih Belum Bisa Dilakukan Karena Kami Adalah Bangsa Bangsa Yang Diciptakan Oleh Allah Melakukan Sesuatu Apabila Diperintahkan Oleh Allah Kecuali Kalau Allah Yang Memerintahkan Maka Akan Aku Lakukan Tapi Kalau Hanya Engkau Yang Memerintahkan Mohon Maaf Ya Rasulullah Belum Bisa Aku Laksanakan Rasulullah Abdul Ambiya Iwal Mursalin Rasulullah Sayyidul Ambiya Iwal Mursalin Wa Abdul Makhluk Al-Iqlaq Makhluk Yang Paling Muria Kedudukan Raja Tadi Apa Di Depan Allah Itu Malaikat Malik Diprentah Oleh Rasulullah Rasulullah Memerintah Malaikat Malik Malikat Malik Jawabnya Mohon Maaf Ya Rasulullah Kalau Itu Perintahnya Panjirgan Masih Belum Bisa Dilakukan Rasulullah Saja Tidak Bisa Ngatur Malaikat Ini Kadangnya Ada Oknum Habib Bisa Ngatur Malaikat Berarti Artinya Ada Kedua Seseorang Yang Kedudukannya Di Atas Rasulullah Yaitu Para Habib Ini Sesat Kadang-kadang Yang jadi Orang Madura Main Telan Telan Tau Habibnya Telan Jadi Hilang Entek Madura Betul 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 Mumat Mumat Gak Bapak Mumat Ngaku Nangkene Gurung Dipahim Mumat Mumat Kok Biasanya Gusjami Aku Biasanya Dikai Mumat Barney Gak Mumat Mumat Gak Jabur Terus Gak Eman Gak Sayang Merengkia Ini Jawa Timur Ya Ya Ini Sesak Dan Saya Harus Katakan Wahai Orang NU Wahai Indonesia Seluruh Sabang Sampai Merokai Ini Adalah Penyesatan Akita Sungguh Benar Aku Orang Ngomong Salah Gustaf Lo Pentuning Aku Daripada Aku Dipentuin Gustaf Lo Lebih-lebih Aku Gelut Bari Kapolos Bari Bantan Sangat Sangat Mengejutkan Sekali Dari Apa Yang Baru Saja Kita Dengarkan Bersama Jadi Ini Informasinya Saya Rasa Perlu Dengarkan Kembali Seharusnya Pancengan Yang Punya Seragam Yang Sudah Dibentuk Oleh Pemerintah Untuk Pembela Negara Seharusnya Pancengan Yang Garda Terdepan Untuk Melindungi Rakyat Indonesia Untuk Pembela Negara Subhanallah Apa Yang Telah Dia Kemukakan Artinya Dalam hal Ini Kita Harus Mahami Soal Polemik Nasab Yang Pada Saat Ini Terjadi Keimat Mau Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Bus Abbas Pun Ya Seperti Itu Berbicara Sejarah Untuk Apa Untuk Menempatkan Sesuatu Kepada Tempatnya Tentu Ini Merupakan Hal Yang Cukup Mulia Tidak Tertanam Rasa Benci Karena Memang Ya Dididik Untuk Tidak Membenci Akan Tetapi Berbicara Seperti Ini Ya Itu Tadi Ingin Meruskan Ingin Mengungkapkan Atau Bisa Kita Katakan Dengan Bahasa Ya Membantu Mereka Untuk Menguruskan Sejarah Kan Kayak Gitu Ya Ramai Itu Di Grup Grup WA Di Acara Ramai Itu Sangat Ramai Ini Ya Ya Itu Teman-teman Semoga Teman-teman Dapat Mahami Dan Tidak Mengagal Mahami Dari Apa Yang Baru Saja Beliau Kemukakan Dari Saya Jika Ada Kepiliran Kesalah Pahaman Apalah Itu Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Ya Minimal Kita Paham Minimal Kita Tahu Ya Sebenarnya Keimat Gus Abbas Kemudian Yang Lain Ya Berbicara Untuk Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Ya Teman-teman Paham Bahasa Bahasa Yang Seperti Itu Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Kemukakan Apabila Ada Keliruan Kesalah Pahaman Dari Ungkapan Rahasi Atau Apalah Itu Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Akhirul Qaul Ihtinya Surat Al-Mustajim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih